Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Tesis-tesis itu, kemudian kita coba linkan dengan kehidupan kita selama 2020 kemarin Apakah memang bahwa kita sebagai bangsa ini belum siap untuk berdemokrasi pada sesungguhnya itu? Menurut pendapat, apa namanya, ditambah lagi dengan kehidupan kemajumukan kita Yang memang dari awal memang majemuk kita itu Apakah kita memang belum siap untuk berdemokrasi atau belum dewasa dalam berdemokrasi? Kalau saya melihat pengalaman kita sejak reformasi sampai sekarang Menurut saya dengan gamblang sekali menunjukkan bahwa pandangan Pak Harto itu salah Jadi kita dari tahun 98 sampai sekarang ini dengan segala masalah dan jatuh bangunnya Yang kita alami Menurut saya kita ini sukses menjalankan praktek politik yang demokratis Dan ini membuktikan dua tesis yang penting menurut saya Atau tiga bahkan Yang pertama adalah karena selama ini ada satu tesis yang itu dipercayai oleh sebagian orang di Barat Bahwa Islam dengan demokrasi tidak compatible, tidak cocok Indonesia atau pengalaman kita setelah reformasi menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi itu bisa jalan bareng Bahkan Praktek demokrasi pasca reformasi di Indonesia itu tidak bisa jalan tanpa kesertaan dan kontribusi umat Islam Baik melalui partai politik maupun melalui masyarakat sipilnya Kita menunjukkan kepada dunia bahwa Islam dan demokrasi cocok, compatible, dan jalan bareng Yang kedua adalah Tesis kedua adalah bahwa Ini tesis yang dipercayai tahun-tahun 80-an, 90-an Bahwa pertumbuhan dan demokrasi, pertumbuhan ekonomi dan demokrasi itu tidak bisa jalan bareng Kamu harus milih, kamu tumbuh ekonomi atau kebebasan Kalau kamu ingin tumbuh ekonomi ya ikuti jalan seperti yang dilakukan oleh kalau dulu Oleh Singapura, oleh apa itu Thailand, oleh Korea Selatan Masih otoriter ya Jadi kalau kamu ingin tumbuh secara ekonomi kamu harus menekan Partisipasi publik yang terlalu terbuka Jadi, tapi kalau kamu kepingin bebas Ya lihat itu India Selalu begitu yang dijadikan contoh kan India itu contoh betapa demokrasi dan pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa jalan bareng Dulu itu tesis pertumbuhan ekonomi dan demokrasi itu seolah-olah dua hal yang berlawanan Nah pengalaman Indonesia pasca reformasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan demokrasi bisa jalan bareng Setelah reformasi itu pertumbuhan ekonomi kita Itu rata-rata di era Faharto dulu memang tinggi Antara delapan sampai bahkan pernah sembilan Pernah sembilan persen Tapi kalau diukur rata-rata ya sekitar tujuh persen setelah pada era Faharto itu ya Setelah reformasi pertumbuhan kita memang tidak pernah nyampe sampai sembilan persen Tapi kita tumbuh diantara-antara enam, enam setengah pernah sampai tujuh Jadi menurut saya dan itu tidak buruk-buru amat bahkan sangat baik sekali Jadi pertumbuhan ekonomi dan kebebasan politik itu tidak saling menegasikan Ketiga yang tesis yang dibatalkan oleh pengalaman Indonesia adalah bahwa nilai-nilai Asia Nah itu dulu kan pernah ada tesis tentang Asian values ya Nilai-nilai Asia itu beda dengan nilai-nilai demokrasi Nilai-nilai Asia itu menekankan harmoni bukan konflik Dan seterusnya lah pokoknya nilai-nilai Asia itu ya seperti Cina sekarang ini lah Jadi mengkritik pemerintah itu tidak boleh Karena mengkritik pemerintah itu sama dengan anak mengkritik bapak Kira-kira gitu lah Nilai-nilai bapakisme itu kan Atau orang tuaisme ya di dalam nilai-nilai Asia itu Nah itu ternyata dalam pengalaman Indonesia itu Dibatalkan atau tidak terjadi Di Indonesia pasca reformasi Itu terjadi perubahan yang bagi saya penting Yaitu bahwa mengkritik pemerintah itu bagian yang normal dalam kehidupan politik kita Dan itu toh tidak Nah salah satu hal yang menarik ya Mas Sofiandi ya Banyak dulu orang itu memrediksi bahwa Indonesia pasca reformasi Itu akan jadi negara Balkan Artinya akan pecah-pecah mengalami proses balkanisasi Ternyata enggak itu Jadi ada keajaiban politik yang bagi saya itu luar biasa Setelah ada otonomi daerah Ya memang ada masalah kita Kita tidak mengingkarilah ada masalah ini itu ini itu macem-macem Dan sekarang pun juga belum selesai Jadi cara garis besar Kita ini Kalau pakai hukapan bahasa Inggris itu We are doing well Ya oke saja itu Kita sebagai bangsa tetap Nah ini saya ingin menekankan satu hal ya Saya ini sekarang perhatikan Di dalam cara pemerintah menangani masalah Papua Oke Nah sekarang ini mandat politik untuk menangani Papua Diserahkan kepada Kim Aruf Amin sebagai wafes Nah saya berharap betul ya Ini Papua ini menurut saya Cara menanganinya sekarang ini bagi saya Itu agak mencemaskan Kalau Cara-cara seperti ini Dipertahankan Itu saya khawatir Fatal akibatnya itu Fatal Lagi-lagi sekali lagi saya bilang Apa ya Pendekatan politik dan kekuasaan itu Karena Gustur itu mengajarkan sesuatu yang lain Gustur itu ketika menangani Papua Itu sama sekali enggak menggunakan pendekatan politik dan kekuasaan Pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat kemanusiaan Dan itu betul-betul game changer Mengubah Apa ya Peta permainan Dan sampai sekarang itu orang Papua hormatnya sama Gustur Betul Biasa Nah Saya melihat Cara pemerintah menangani Papua sekarang ini Perlu dikritik Dan perlu dikritik dengan keras Saya itu fair kok Saya ini kalau melihat Pak Jokowi berbuat baik Saya 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 Pak Jokowi menganggap Resafel yang sekarang ini Saya senang sekali Karena resafel yang terakhir ini bagus Saya punya harapan kembali misalnya Dalam hal penanganan Waktu Waktu di zaman sebelumnya Menkes yang sebelumnya Saya terus terang frustrasi Karena penanganan COVID begitu Amburadul Nah sekarang Dengan di Pelantiknya Menteri hari ini Yang tidak punya latar belakang Kesehatan Kesehatan Tapi saya mengkritik pendekatan terhadap Papua Papua itu Aduh Saya terus terang Ini bahaya Ini bahaya Kalau tidak ada Perubahan arah Politik di dalam menangani Papua Dan apalagi sekarang Ini kembali kepada Isu Itu Undang-undang Apa namanya Mas Serosi Kerja Kerja ya Undana Cipta Kerja Saya sedih sekali Karena Apa ya Eksploitasi alam Yang dulu terjadi Kepada Kalimantan Sekarang Mau berulang lagi Ke Papua Papua lagi ya Dengan masuknya Modal yang Yang Modal yang Orientasi Investasinya Itu ekstraktif Kita tahu itu ekstraktif Industri ekstraktif Memanfaatkan Alam Sampai titik darah terakhir Saya terus terang Aduh Ini kenapa Kok kita gak Ini juga saya ingin Kita itu sudah berbuat Ya Saya juga ingin Tanyakan Tentang pengembangan ini Juga dengan Key College ini Bagaimana Key College Pendangan Key College Tentang Papua ini Pendekatan secara ekonominya Seperti yang Kayakulil sebut tadi Seakan-akan itu Apa ya Seperti Singa yang melihat Mangsa yang Seksi sekali Terkam Semuanya Dalam tanda petip Seperti itu Seperti yang terjadi Pada Kalimantan sebelumnya Bagaimana Kayakalil melihat Papua ini Kayakalil Gak paham Penyelesaian Desain pemerintah Terkait dengan Papua Saya melihat Itu kan Papua ini Ibarat Kalau gadis ini Gadis semloha ini Dari Kandungan Berdaya alamnya Yang melimpah Saya Agak Cukup Konsen terkait dengan Industri Ekstraktif ini Baik Migas maupun Pertambangan Nah ini kan Nanti satu lagi Ini akan Dan juga perkebunan Mas Holit Ya perkebunan Jadi memang Cara menangani Apa namanya Ekonomi sumber daya alam Itu saya kira Pemerintah ini Masih primitif sekali Belum beranjak Artinya Masih punya keyakinan Bahwa industri Ekstraktif itu Bisa mengungkit Pertumbuhan Padahal Tesis ya Kalau ini Salah dikelola Ini akan Resource Resource itu Itu bisa menjadi Resource curse Bisa menjadi Kutukan sumber daya alam Dan itu Jangan Tengah menimpa Papua Jadi mereka itu Diberkati oleh Tuhan Dengan kekayaan Sumber daya alam Yang melimpa Tetapi karena Ditangani dengan Cara yang salah Akhirnya Mengutup Papua Tidak tahu Sampai berapa Apa namanya Keturunan itu Karena ini Salah itu Di sana ada Beyond British Petroleum Dulu namanya British sekarang Beyond Petroleum Dia punya Ladang emas Yang sangat besar Di Teluk Bintuni Tangguh itu Di sana juga Ada operasi Freeport yang luar biasa Di sana juga Ada pertambangan Emas Pertambangan Emas Itu Apa namanya Tembaga Itu saya kira Ini kekayaan Alam yang luar biasa Yang sudah direncanakan Untuk dikeruk Tetapi Tidak berdasarkan Desain bagaimana Menyertakan Partisipasi Penduduk Di dalam proses Pembangunan Saya kira ini memang Agak berbahaya Dan kesalahan ini Bukan kesalahan Rezim sekarang Saya kira Zaman Pak Harto Kita punya dosa jariah Terkait dengan Papua Zaman Gustur ini Kan ada Kertakan epistemologi Yang ditangani Gustur dengan Cara yang khas Yang khas Gustur Dengan Sebuah legasi Yang ternyata ini Tidak bisa Diteruskan oleh Rezim Betul Itu masalahnya Tidak bisa diteruskan Akhirnya Kita akan Mengalami Siklus Siklus Kupukan Papua itu Ini akan Menjadi Beban Bagi Nation building Kita saya kira Saya tidak tahu Siapa Mungkin ada Seorang presiden Entah kapan Itu yang akan Bisa Melembagakan Pemikiran Gustur Pemikiran Gustur Ini jenial Luar biasa Brilliant itu Tetapi Pelembagaannya ini Yang menurut saya Lemah Sehingga kemudian Gagasan besar Untuk menyelesaikan Masalah Papua itu Tidak ditransfer Kedalam Kebijakan Yang bisa Lumintu Sampai Siapapun Penggantung Iya Saya kira Selesai Baik Saya boleh menyelesaikan Ya silahkan Kalau kita lihat Tadi dari Kiai Ulil Bahwa Persoalan-persoalan Yang Muncul Itu kan ada Persoalan Undang-undang Penaga kerja Persoalan Papua Persoalan eksplorasi Alam dan sebagainya Tetapi Ketika bicara Keterbelahan Kita selalu Melihat Demensinya Demensi Radikalisme Demensi Ada kelompok-kelompok Yang agak keras Sebagainya Padahal kan ini Akumulasi dari Semua persoalan Kalau kita lihat Tapi Selalu Demensi yang Dibesarkan Di Indonesia Adalah Demensi Intoleransi Itu bagaimana Apakah Keterbelahan Itu memang Bukan persoalan tadi Tapi memang Persoalan lain Itu Mohon Dijelaskan Mungkin Pak Keulir Dengan Pak Keulir Sebetulnya Masalah Keadilan Sosial Dan masalah Toleransi Itu ya Itu dua hal Yang Tidak bisa Dibisahkan Itu dua hal Yang saling terkait Kenapa terjadi Radikalisme Kemudian juga Konservatisme Itu juga Antara lain Akibat Dari Perkembangan Dalam bidang Ekonomi Politik Dalam Pengelolaan Dalam Administrasi Keadilan Sosial Kalau kita mau Pakai istilah Yang lebih teknis Jadi Administrasi Keadilan Sosial Yang tidak Tepat Itu Ramifikasi Atau Implikasi Dan akibat Akibat-akibat Jauhnya Itu bisa Macem-macem Salah satunya Adalah timbulnya Pengerasan Identitas Pengerasan Rasa Kekelompokan Itu Tidak bisa Dilepaskan Dari Administrasi Atau Pengelolaan Keadilan Sosial Yang tidak Tepat Nah menurut saya Masalah Keadilan Sosial Di Indonesia Ini memang Serius sekali Diperparah lagi Dengan Memang secara Global Perkembangan Secara global Pertumbuhan Ekonomi Secara global Itu Makin tinggi Tetapi Pertumbuhan Pemerataan Makin Tertinggal Dan itu Kritik itu Sudah disampaikan Oleh Banyak sarjana Dan Banyak sekali Sarjana besar Terakhir yang Menyampaikan Kritik ini Dengan sangat Bagus sekali Karena Landasan Teoritisnya Sangat kuat Itu adalah Seorang Sarjana Perancis Namanya Thomas Piketty Yang luar Biasa Dan dia Menunjukkan Bahwa Tren Global Itu memang Pertumbuhan Ekonominya Makin cepat Terutama Karena Karena Diteriger oleh Perkembangan Dalam bidang Teknologi Informasi Yang luar Biasa Yang itu Menciptakan Pertumbuhan Yang makin Cepat Secara Ekonomi Tetapi Pemerataannya Makin Berkurang Gapnya Makin Jauh Sekali Nah Ini Saya kira Tantangan Peradaban Kedepan Dan saya Percaya betul Bahwa kita Tidak bisa Menciptakan Kedamaian dunia Kalau masalah Keadilan Sosial ini Tidak Diatasi Termasuk Juga Di Indonesia Masalah Keadilan Sosial ini Kalau Tidak Diatasi Kemarahan Atau yang Dalam istilah Politik Disebut dengan Political Grievances Keresahan Sosial Kemarahan Sosial Terus Nah Masalahnya Adalah Nah ini Saya ingin Menghighlight Menekankan Warisan Gustur Yang bagi saya Penting Maknanya Penting Secara Politik Gustur Itu Di dalam Melihat Kekuasaan Itu Nothing To lose Artinya Dia gak punya Beban apa-apa Problem Orang Berkuasa Itu adalah Dia Selalu Melihat Segala Orang Yang Bergerak Gerik Di sekitarnya Itu Ingin Merebut Kekuasaan Kecuriga Kecuriga Ini Orang Bergerak Ini Apa Ini Mau Merebut Kursi Saya Atau Tidak Itu Tidak Ada Pada Gustur Dia Tidak Pernah Mencurigai Gerak Gerik Aktor Aktor Di Sekitarnya Dalam Kerangka Kekuasaan Ini Ya Itu Bagian Dari Gerak Gerik Sosial Saja Secara Garis Besar Silosofi Politik Silosofi Tidak Melihat Kekuasaan Itu Harus Dipegang Sehingga Apapun Dikorbankan Nah Ini Mohon Maaf Kalau Kita Mau Melihat Saya Melihat Pak Jokowi Itu Banyak Pekerjaan Positif Yang Beliau Lakukan Banyak Sekali Di bidang Infrastruktur Terang Terang Mohon Maaf Ini Mungkin Kepada Teman-teman Yang Pro Jokowi Saya Punya Catatan Kritis Kepada Pemerintahan Pak Jokowi Adalah Bahwa Dia Cenderung Melihat Gerak Gerik Sosial Di Sekitarnya Itu Dalam Keraka Kekuasaan Takut Kalau Orang Akan Mengancam Kekuasaannya Nah Itu Yang Menimbulkan Kenapa Pendekatan Pendekatan Dia Terhadap Beberapa Hal Itu Didrive Didorong Oleh Ketakutan Ini Mungkin Ketakutan Ini Bukan Pada Pak Jokowi Mungkin Pada Lingkaran Di Sekitar Oke Nah Orang Kalau Sudah Takut Kehilangan Kekuasaan Itu Sudah Itu Disitu Patologi Politik Muncul Penyakit Politik Ya Kustur Itu Tidak Punya Patologi Itu Ya Pak Karena Ini Masih Dekat Dengan Saya Kira Filosofi Politik Kustur Yang Bagi Saya Patut Kita Perhatikan Adalah Kustur Itu Tidak Punya Punya Pretensi Yang Berlebihan Tentat Kekuasaan Ya Kekuasaan Itu kan Ini kan Sikap Sufi Banget Kekuasaan Itu Ya Kalau Allah Mau Mencabut Silahkan Kalau Memang Allah Ingin Menghendaki Kekuasaan Bertahan Ya Akan Bertahan Jadi Kita Tidak Usah Terlalu Ngekepi Atau Memanggami Kekuasaan Sampai Mengorbankan Yang Lain Lain Patologi Politik Adalah Terjadi Ketika Orang Atau Penguasa Melihat Segala Hal Itu Power Center Selalu Seolah-olah Itu Berkait Dengan Ancaman Kepada Saya Bentuk Yang Paling Fulgar Dari Ini Di Era Pak Harto Pak Harto Selalu Melihat Segala Hal Di Sekitarnya Atau Di Masyarakat Itu Semuanya Adalah Ancaman Kepada Saya Harus Menjinakkan NU pernah Jadi Objek Menjinakkan Pada Sampato Betul Iya Baik Kayak Khalid Bagaimana Kayak Khalid Toleransi Dan Keadilan Sosial Saya Kepak Kan Ini Perdebatan Usia Ratusan Tahun Itu Kalau Adam Smith Itu Yakin Bahwa Yang Bisa Menciptakan Keadilan Itu Pasar Pasar Dalam Jangka Panjang Itu Akan Menciptakan Keteraturan Akan Mendorong Pertumbuhan Sehingga Menjadi Nation Will Akan Menjadi Kekayaan Nasional Bukan Hanya Kekayaan Individu Tapi Penggerak Ekonomi Adalah Kebebasan Individu Teori Ini Bertahan Lama Sampai Kemudian Dunia Mengalami Malaysia Tahun 1930-an Kemudian Menghasilkan Seorang Mujadid Ekonomi Baru Namanya John Maynard Keynes Dia bilang Kalau Smith Smith Meyakini Bahwa Dalam Jangka Panjang Pasar Akan Menciptakan Hukum Keseimbangan In The Long Run We Are All Dead Kita Semua Pasar Berhasil Menciptakan Keadilan Sosial Dia Menciptakan Ekonomi Yang Memperluas Intervensi Negara Negara Ini Adalah Unit Pemerataan Sebenarnya Dia Aktor Pemerataan Bukan Sekedar Pembuhan Tapi Dalam Kenyataannya Di Negara-Negara Post-kolonial Negara Itu Menjadi Bimton Start Negara Itu Menjadi Birokrat Yang Korup Menjadi Aktor Yang Terpisah Dari Masyarakat Negara Yang Otonom Negara Yang Punya Kepentingan Sendiri Yang Bukan Wakil Kepentingan Publik Negara Otonom Dia Bukan Negara Yang Panitia Pernyenggara Kepentingan Kapitalis Dia Juga Bukan Mewakil Kepentingan Publik Tapi Dia Otonom Dengan Kepentingan Sendiri Siapa Kepentingan Birokrat Kalaupun Kemudian Ada Pengusaha Pengusaha Birokrat Ini kan Teori Yang terjadi Pada Zaman Orde Baru Sekarang Kalau Kita Refleksikan Kembali Ini kan Teori Ini Sampai Sekarang Masih Berlaku Ada Orang Yang Meyakini Bahwa Pasar Itu Yang Paling Efektif Yang Paling Efisien Yang Teori Ini Kemudian Menjelma Menjadi Ideologi Fundamentalisme Pasar Yang Saya Merasakan Ideologi Fundamentalisme Pasar Itu Menaungi Spirit Legislasi Undang-Undang Cipta Kerja Jadi Meyakini Misalnya Dalam Soal Pangan Ini Dia Meyakini Bahwa Distribusi Pengadaan Penyediaan Pangan Itu Tidak Bisa Dilakukan Oleh Petani-Petani Kita Karena Itu Antara Penyediaan Produksi Dan Cadangan Pangan Nasional Itu Sejalan Seiring Dan Impor Jadi Bukan Menciptakan Kemandiran Nasional Melalui Kemandiran Petani Petani-Petani Diberdayakan Pikirannya Pemegang Kekuasaan Sekarang Ini Kesuen Kira-kira Begitu Kalau Kita Mengandalkan Petani Untuk Mencukupi Kebutuhan Pangan Kita Itu Tidak Cukup Ya Sudah Impor Saja Kalau Pikirannya Jangka Pendek Seperti Ini Kita Kita Akan Selamanya Itu Akan Tergantung Ya Betul-betul Harus Siap Dengan Liberalisasi Pasar Dalam Semua Hal Liberalisasi Pasar Pangan Liberalisasi Pasar Energi Tapi Sekali lagi Begitu Kita Masuk Pasar Persaingan Seperti Itu Apakah Kita Sudah Cukup Kuat Itu Pertanyaan Kalau Kita Kelasnya Alias Pikal Kalau Dulu Ya Tidak Boleh Ditatikan Maik Mausum Negara Harus Melakukan Interpongsi Tapi Jangan Terlalu Penetrasi Intervensinya Itu Kata Teorinya Francis Kukuyama Itu Nafsuk Buda Tenaga Ayam Skupnya Terlalu Luar Tetapi Kapasitas Institusionalnya Lemah Negara Pengen Kapur Tangan Banyak Hal Tapi Tidak Punya Duit Tidak Punya Birokrat Yang Capable Tidak Punya Aparat Penegak Hukum Yang Berintegritas Ya Sudah Nanti Kita Menjadi Violation Baik